Selamat datang kembali di channel ini Saudaraku seorang ustaz bernama Habib Muhammad bin Anis Sahab Yang membuat kita umat percaya Geleng-geleng kepala Bagaimana tidak saudara? Ia melarang jamaahnya untuk berteman Dengan non-muslim sekalipun Itu adalah orang baik Wow Sungguh-sungguh menghebohkan Ini cuplikan videonya saudara Dengan berteman kecuali mu'mid Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu Pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah Walaupun koncoanto Kalau bisnis tidak apa-apa Asal setelah bisnis selesai Mari, tidak pakai Keluar tanpa tujuan Ayo melaku-melaku Nah itu bahaya Melaku-melaku itu bahaya Apalagi kalau melaku-melaku dengan tujuan Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas Itu kafir Misalnya dia non-muslim Itu tidak baik Kenapa? Misalnya begini Keluar dengan orang non-muslim Keluar dengan orang non-muslim Nah orang non-muslim ini kebetulan Attitudenya baik Sampah dibuang di tempatnya Kemudian di parkiran Di lampu merah dia Ngasih orang miskin Kemudian Attitudenya baik Cuma dia non-muslim Terus besoknya Jenengan keluar dengan teman muslim Buang sampah sembarangan Kalau ada orang ngamen Dibuka dok Salam alaikum Terus itu tuh Nah dalam hati Jenengan Akhirnya gini Wah apikan wong kafir Tiba-tiba Itu berarti turun iman kita Nah begitu loh Karena Yang kita nilai dari apinya dia itu apa? Buang sampah Kita lupa bahwa dia ada jelek Yang sangat besar Dia tidak mau dengan Tuhan kita Itu jelek gitu Walaupun dia gandeng Nah saudara kita muslim Sejelek apapun Tingkah laku nih Mukanya bajunya Comang camping Dia satu baik yang terbesar Karena dia punya iman Baiklah saudara Terkait ustaz ini Mengaitkan dengan Berbagai hadis Yang ia tahu Ya sudah lah Biarlah itu menjadi urusannya Dengan umatnya Tetapi saudara Yang ingin saya sampaikan Di sini adalah Setelah mendengarkan video ini Saya langsung berpikir Wow Ternyata begitu dasyatnya Ajaran Kristen itu Saudara Kita dituntut berbuat baik Bukan cuma untuk Orang Kristen saja Tetapi Untuk semua orang Tak peduli itu Dari agama mana Suku apa Ras apa Kota apa Kabupaten apa Bahkan dari negara manapun Kita dituntut Untuk saling mengasihi Bahkan lebih dari itu Saudara Perintah Tuhan Dalam Matius 5 Ayat 43-44 Mengatakan demikian Kamu telah mendengar firman Kasihilah sesamamu manusia Dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata Kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah Bagi mereka Yang menganyaya kamu Saudara ayat ini Mengajarkan Bahwa Bila ada orang yang Benci terhadap kita Janganlah kita Membalas dengan Kebencian Melainkan kita harus Membalasnya Sesuai dengan Yang diajarkan Tuhan Yesus Kepada kita Inilah saudara Kalau kita Berbicara Mengenai Kasih Yang diajarkan Oleh Alkitab Itu sangat Dalam Dan Sepertinya Terlihat Berlebihannya Saudara Dalam sudut pandang Orang berdosa Tetapi Kalau Dalam sudut pandang Orang beriman Saudara Kasih Yang diajarkan Oleh Alkitab Ini Sungguh Sungguh Sangat Ajaib Sebab Kasih Yang diajarkan Dalam Alkitab Sangat Berbeda Dengan Yang diajarkan Oleh Dunia Ini Dan Saudara Sebagai Para pengikut Kristus Semua Dituntut Agar Hidup Dengan Damai Bersama Orang Lain Yang Tidak Memiliki Nilai Yang Sama Dengan Kita Atau Menerima Ajaran Ajaran Yang Diatasnya Itu Dilendaskan Artinya Di luar Kristen pun Kita Harus Hidup Berdamai Kita Harus Mengasihi Mereka Kita Harus Bergaul Dengan Siapapun Itu Yohanes 13 Ayat 34 Mengatakan Demikian Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Yaitu Supaya Kamu Saling Mengasihi Sama Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Demikian Pula Kamu Harus Saling Mengasihi Ya Betapapun Sulitnya Hidup Dalam Kekacauan Ini Saudara Kekacauan Di sekitar Kita Saudara Perintah Juru Selamat Mengatakan Bahwa Kita Harus Tetap Saling Mengasihi Jadi Jadi Saudara Tuhan Mengkendaki Kita Memiliki Hidup Yang Berbeda Dari Dunia Ini Untuk Itulah Kita Dipanggil Supaya Hidup Kita Menjadi Berkat Salah Satunya Adalah Mengasihi Musuh Kita Dan Berdoa Bagi Mereka Setiap Yang Menganyai Kita Jadi Saudara Meski Tidak Mudah Meski Tidak Gampang Meski Ini Sangatlah Sulit Dilakukan Tetapi Tuhan Kita Yesus Kristus Akan Membantu Kita Dan Dia Memberikan Perintahnya Ini Untuk Kita Saling Mengasihi Tetapi Dia Juga Memberikan Janjinya Bahwa Kita Akan Ditolong Sewaktu Kita Berusaha Untuk Mematuhinya Oke Saudara Terima kasih Telah Menonton Video Ini Kita Berjumpa Di Video Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati